Oke, kembali lagi di B Channel Kali ini adalah Mercedes-AMG GT 63S Sebelumnya udah videonya yang 53 ya Ini yang flagshipnya Smart Key-nya kayak gini Ketika di-lock, otomatis pion terlipat Ketika di-unlock, otomatis pion terbuka dan ada welcome light-nya Kalau kita tahan tombol unlock Ini bisa untuk buka semua jendela Dari Smart Key juga bisa untuk buka For backdoor Selain buat buka, dia juga bisa untuk menutupnya lagi Dan kalau kita tahan tombol lock Pion terlipat lagi Dan semua jendela kembali menutup rapat Untuk grill-nya Ini Pan American Grill ya Yang vertikal Emblem 3 points terbesar di tengah Kamera 360 ya Kamera depan ada di atas emblem 3 point star-nya Untuk detail headlamp ketika mesin dinyalakan Di posisi auto ya Indoor Dia gelap, otomatis nyala Untuk lampu kecil Lampu kecilnya LED bar yang di tepian luar Lampu utamanya LED proyektor ya Dengan teknologi multi beam LED Ada aksen warna birunya ya Untuk lampu jauh Dari situ juga B beam Untuk lampu seng Gantian sama LED bar yang tepian luar Di bawah dia ada corner sensor Untuk mesin Mesinnya ini 4000 cc V8 ya Rinturbo Dengan output 630 Hp dan torsinya yang mantap nih 900 Nm Dan ini juga yang One man one engine Untuk ruang mesin disini Sudah dicat ya Begitu juga kap mesin Sudah ada perdam Dan sudah hidrolik Ini unitnya ada di TDA Luxury Toys Di Keramat Pela Ini unit tahun 2020 ya Harganya 4,95 M Untuk pelek Finishing Hitam Dove Profil band Depan belakang beda Lebar tapak ya Yang depan dia 275-35R21 Cakramnya juga yang model drill Kalipernya AMG warna kuning Di samping ada emblemnya ya V8 Biturbo 4Matic Plus ya Penggerak patroda Kamera samping ada di bawah spion Sandisk spion Spionnya juga karbon Window line Silver ya Di atas dia ada Atap panoramiknya Handle disini Model tarik Sisi atasnya chrome Dengan akses marking Model sentuh Warna doff ya Dan dia juga frameless Kayak gini desainnya Bahan disini dia Soft touch Yang ini karbon Amres soft touch Electric seat Dengan 3 memory slot Disini lengkap ya Ada heater dan cooler seat Ini untuk atur kursi penumpang depan Dari sisi driver Ada tweeter Boom master Door handle silver Yang ini tombol power door lock Power window dia All auto Disini ada window lock Electric mirror yang sudah Electric track dan auto folding Di bawah dia ada Untuk buka power back door Ada cup holder Door pocket dan Lampu di pintu Transmisi Matic ya Pedalnya Standless Electric park brake Posisi disini Saklar headlamp Model kena putar Ada fog lamp belakang Yang ini dimer Di dashboard juga karbon ya Ini ada untuk naikin Ketinggian suspensi udara Ada HUD Sensor parkir Dan ini untuk Fitur safety sense nya Kisah AC model turbin Finishingnya Tepiannya black glossy Bahan dashboard Dia soft touch Dan ada HUD Kita coba start up ya Kondisi pintu terbuka Tombol start stop nya Ada di kiri sini ya Speedo nya Full TFT Untuk pengaturan MID Dari Kanan sini ya Tampilannya bisa diganti-ganti Disini ada desain Sport ya Super sport yang satu dial di tengah Ada juga klasik Paling pas kalau AMG GT63S gini Pake super sport ya Di service dia ada TPMS Reminder service Coolant Level oli Informasi konsumsi Ini untuk menu Ini untuk menu Ada MG performance ya Gravity meter Ada trip Modo trip Sisa BBM Real time konsumsi BBM Ini AC nyala ya 2,L per hour Kondisi diam Eco display Data-data berkendara Navigasi Navigasi Radio Media Telefon HUD Kontennya bisa diatur ya Dari sini Apa aja yang mau ditampilkan Posisinya juga bisa diatur ya Untuk HUD nya Ini ya HUD nya ya Bisa dinaikin Dan tadi Display kontennya ada Banyak pilihan Termasuk bisa nampilin Navigasi ya Dan lap timer Pengaturan dari sini Untuk speedo Yang ini cruise control Ada pedal shift Untuk menaikkan Steer Dilapis bahan sweat ya Di kiri ini untuk Air di tengah Ini audio steering switch Ada pedal shift untuk menurunkan Di sini ada saklar wiper Sekaligus untuk dim dan shine Ini ada stability control Ini untuk mode muffler Dan ada drive mode Ada sport Sport plus Ada mode race Kita dengerin ya Suaranya di mode race Setirnya flat bottom Untuk pengaturan setir Elektrik ini ya Tilt Teleskopik Di sini ada navigasi Ada radio media Telepon In car office Connect Untuk pengaturan kendaraan Pengaturan kursi Driver seat Ada kursi pijat ya Ada banyak pilihan mode pijat Dynamic seat Speed lumbar Ada heater juga Ini untuk pengaturan AC Ini dynamic select ya Untuk drive mode tadi Ada track pace Ini khusus MG ya Untuk menu track pace ini Ini ada track pace ini Ada track pace ini Telemetri Di sini Di sini juga ada assistance Konsumsi Pengaturan lampu Ambient light Ambient lightnya juga ada Banyak pilihan warna ya Multicolor Atau pakai preset Yang ada di sini Ada kombinasi warnanya sendiri Brightness juga bisa diatur ya Masing-masing Antara belakang Depan Dan display Di sini juga ada multicolor animation Dan Bisa menyesuaikan AC ya Intelligent light system Surround light Untuk pengaturan kendaraan Acoustic lock ya Ketika di lock Dia ada bunyinya Auto folding mirror Auto door lock Ini ada buku manual Di sini juga ada sistem Untuk pengaturan display Audio Konektivitas Bluetooth Jam tanggal Bahasa Satuan Untuk reset juga ada di sini ya Ini tadi Tampilan speedo Bisa diatur temanya Di bawah ada Kisi AC nya Model turbin Dengan ambient light AC Pengaturan dari sini ya Antara driver Dan penumpang depan Bisa set sudara Masing-masing Paling dingin 16 ya Paling panas Dia bisa sampai 28 derajat celsius ya Dan ambient light nya Menyesuaikan ya Ketika disetting Lebih dingin biru Disetting lebih panas Dia merah Pengatur arah semburan Juga lengkap nih Sampai kaca depan Untuk front divogger Dan antara driver Penumpang depan Bisa set Pengatur arah semburan Speed fan nya Speed fan nya Yang gabung ya Disini Disini dia ada Dua buah Cup folder Ada USB Carbon ya Ini ada shortcut Untuk ke telepon Media Radio Navigasi Untuk Kamera ya Dari sini Kayak gini tampilannya Kamera 360 nya Hazard disini Ketika diaktifkan Tombol ikut berkedip Ada Drive mode tadi ya Individual bisa di custom Mode manual Ini setting suspensi ya Comfort atau sport Atau sport plus Yang ini stability control Yang ini untuk shortcut volume Ini idling start stop Dan ini mode muffler tadi Ini atas transmisinya Unik ya bentuknya Untuk armrest dia Soft touch Di dalamnya ada USB SD card Di dasar lapis bantuan Sini sebelum dulu Dan ada backlight nya Jok nya kulit ya Motiver for rated Karena ada Cooler seat nya juga Dan tadi bisa diatur dari Sisi driver ya Seat belt disini dengan Head digester Pelafon juga mewah Yang warna hitam Sun visor Sisi penumpang depan Dia lengkap dengan Vanity mirror Dan lampu yang sudah LED Ada card holder Lampu baca Kiri kanan Dan tengah LED ya Kiri kanannya juga Kas mercy Ada di bawah Sepion tengah Ini untuk buka Pelafon Panoramic nya Kacanya tapi kaca mati ya Sepion tengah Auto dimming Frameless Dan di TDA Kalau mengecek Inspeksi kendaraan Bisa scan barcode ini ya Sun visor Sisi Driver juga lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu Serta card holder Ini ada airbag di pilar Airbag untuk sisi penumpang depan Laci yang bisa dikunci Soft opening Ada tempat pulpen Lapis ban ceris budro Dan ada parfumnya juga di dalam Serta ini layout dari Door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Tadi elektrik dari door trim ya Ini ada airbag di kiri kanan kursi depan Karpet dengan bordiran AMG Dan ada seal plate tulisan AMG Fitur itu juga vacuum ya Di belakang juga ada Akses marking Ada sentuh Dan frameless juga Kayak gini desainnya Bahan disini dia soft touch Yang di belakang ada Heater seat 3 level Tapi udah gak ada Puller seat kayak di depan Disini dia ada Speaker boom master nya Ada ambient light juga Ini juga karbon Door handle silver 4 windows teacher armrest Armrest juga soft touch ya Di bawah ada door pocket Dengan ambient light Ada lampu di pintu Di belakang kursi driver Ada seat back pocket ini ya Begitu juga di belakang kursi Penumpang depan Ada key CAC untuk penumpang belakang Yang model turbin Tapi udah gak ada ambient light yang di belakang Disini juga ada Tablet nya ya Pengaturannya juga banyak disini Dia ada AMG performance Ada untuk ambient light Bisa multi color juga Di AMG performance Dia ada engine data Ini untuk kendaraan Tadi ambient light ya Volume juga bisa diatur dari sini Ada media Radio Ini sistem setting Bahasa Brightness Auto lock Ini untuk reset Bisa dari sini Ada ionizer juga AC belakang juga bisa diatur Suhunya ya Paling panas dia 28 Paling dingin dia 16 ya Di balik sini Ada cup holder Yang bisa disetting Mau Dingin atau panas Ada backlight warnanya juga Yang menyesuaikan Disini ada armrest Soft touch Jadi didesain 2 plus 2 ya Di dalamnya Lapis boncini spudru Ada USB Disini ada port outlet Joknya juga motif Fervorated ya Tapi udah gak ada Cooler seat yang belakang nih Isofix Seat bad disini Yang rapi tertub cover Di atas dia ada Mampu baca Ada hook juga ya Serta ini layout Dari Dashboardnya Di atas Atap anoramicnya Arpet belakang Juga ada Bordiran AMG Sil pattern di belakang Stainless Krem belakang Cakram ya Model drill Dan profil Ban belakang Lebih lebar Yang belakang ini Dia pake 315-30R21 Untuk stop lamp Dia LED bar Yang ketika di rem Ada hemon stop lamp Dan LED titik Di sisi bawah Untuk lampu sein Lampu seinnya Sekwensial ya Untuk lampu mundur Lampu mundur LED titik Di sisi dalam Dan dia juga ada Rear fog lamp Rear fog lamp Posisi di bawah Di sebelah reflektor Dan cuma satu sisi ya Sebelah kanan aja Ini dia Frame muffler ya Mufflernya tuh Di dalam yang Betuk oval Lampu plat nomor Sudah LED Di sini juga ada Swallernya yang karbon Ada rear diffugger Untuk buka bagasi Ini Tombol elektris ya Di bagasi Dia ada subwoofer Ini untuk Lipatan kursi belakang Sebelah kiri Yang porsi 40 nya Di sini dia ada Hook Di kanan juga ada Hook Ada port outlet Yang model bullet Dan ini untuk Lipatan kursi Yang sebelah kanan ya Yang porsi 40 nya juga Karena dia 2 plus 2 Di bawah sini Ada tempat penyimpanan Cegitiga pengaman Juga di sini Ada separator Ada lampu bagasi Yang juga sudah LED Untuk nutup Bisa pakai tombol ini Ini desainnya Dari belakang Secara Overall Emblemnya ya GT63S Pintu belakang kiri Juga ada Akses marking Ada sentuh Begitu juga Pintu penumpang depan Jadi tiap pintu ada Kursi penumpang depan Sama lengkapnya ya Electric dengan 3 memory slot Dan ada Heater plus Cooler sheet juga Yang bisa nyala Bersamaan Masing-masing 3 level Serta ini layout Dashboard nya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian video saya Mengenai Mercedes AMG GT 63S Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa